Setiap malam warga dusun Selodingin Desa Siwalan Kecematan Panjang Gresik selalu was-was saat akan memasuki dusunnya. Namun kini warga dusun senang karena harapan untuk penerangan jalan akan terrealisasi dalam program TMMD ke-111 Kodim 0817 Gresik. Warga dusun Selodingin Desa Siwalan Kecematan Panjang Gresik sangat bersyukur. Jalan menuju dusun Selodingin masuk dalam target sasaran TMMD ke-111. Sasaran lampu penerangan jalan masuk dalam program TMMD ke-111 yang dipusatkan di Desa Siwalan Kecematan Panjang Gresik ini menjadi sasaran ke-13. Sebanyak 41 titik lampu penerangan jalan disiapkan untuk menerangi jalan memasuki padukuhan Selodingin, Desa Siwalan Kecematan Panjang Gresik. Ini kan badai dikasih lampu. Panjangan peripun menurutnya Panjangan. Ini sesuka lampu rencana ini. Tentang disahir dengan. Oke. Saat darahnya peripun Pak? Darahnya petang. Petang. Lep. Petang. Petang-petang. Petang kalau ini siang-siangnya. Ini arah? Selodingin. Selodingin. Tidak ada tiang yang lewatmu lagi Pak? Tidak ada yang bisa. Ada yang lewat. Tapi Wantenang. Jalan yang akan menjadi target sasaran ini adalah salah satu akses jalan keluar masuk dusun ke jalan Dendelas. Diharapkan dengan adanya lampu penerangan jalan ini dapat membantu warga berkegiatan di malam hari dan menurunkan angka kriminalitas di wilayah desa Siwalan. Tim Liputan Tem MD Kresik melaporkan.